Tim gabungan Dinas Kesehatan Kota Medan bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan serta kepolisian tertibkan penjualan obat dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Razia yang digelar di apotek ini dilakukan sesuai instruksi Kementerian Kesehatan, diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak. Dalam razia ini, petugas menemukan obat Udi Baby Kau Sirup, Udi Baby Demam Sirup, dan Thermorex yang masih dipajang. Atas temuan ini, petugas melakukan sosialisasi dan menurunkan jenis obat tersebut untuk tidak diperjual belikan sementara. Obat tersebut untuk sementara tidak boleh diedarkan karena kandungan etilen dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Kabupaten Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan, Rukun Ramadhani, mengatakan Untuk antisipasi selain jenis obat yang dilarang, beberapa jenis obat sirup juga diminta untuk ditahan penjualannya. Beberapa jenis yang dia tidak termasuk, tetapi kita hanya untuk mengantisipasi, kita turunkan sampai nanti benar-benar semua jenis obat itu memang aman untuk digunakan. Bu, bisa dijelaskan nggak bu, up on obat apa saja yang merek-merek yang diperbuk? Oke. Yang saat ini ya, yang tidak boleh diperjual belikan ada Thermorex sirup, Fluorine DMP sirup, Uni Baby Coat sirup, Uni Baby Demam sirup, Uni Baby Demam Drop. Itu ada lima jenis yang saat ini tidak boleh diperjual belikan. Untuk sementara, warga diminta menggunakan obat tablet kepada anak-anak dan kepada orang tua untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila menemukan indikasi anak yang sakit mengalami kesulitan buang air kecil. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara